Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung berkutut lokalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas 5 ciri orang yang Tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Ciri kelima tanda tersebut seperti apa Semoga rekan-rekan dan teman-teman Tidak mengalaminya Ciri-cirinya seperti apa Yang tidak cocok Mari kita bahas secara bersama-sama Pemelihara atau pemilik burung berkutut lokalam Itu tidak semua serta-merta Mereka merasa nyaman Merasa pas dan juga Merasa senang Awal-awal Mereka memelihara burung berkutut lokalam Pasti aman-aman saja Tapi setelah memelihara burung berkutut lokalam Kok banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Atau banyak terjadi Hal-hal yang kurang pas atau kurang nyaman Itu bertanda kita tidak cocok Kita tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Mungkin karena burung berkutut tersebut memiliki aura negatif bawaan dari alam Kelima tanda orang yang tidak cocok itu seperti apa Dan jangan sampai rekan-rekan dan teman-teman mengalaminya Inilah kelima ciri orang yang tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Yang pertama Yang pertama Ciri atau tanda orang yang tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam adalah Yang pertama Suasana rumah menjadi kurang nyaman Suasana rumah itu bukan kurang nyamannya bukan karena apa dan ada sebab-akibatnya Tiba-tiba rumah itu terasa Suasanya kurang nyaman dan kayak sumpek Kayak panas Nah itu Kalau Suasana rumah kita posisinya kayak Tiba-tiba sumpek Tidak tahu kayak Tidak kayak biasanya Dan kayak penuh dengan Bawaan-bawaan Panas serta emosi Yaitu Coba diingat-ingat lagi Itu mungkin salah satu ciri Dari Orang yang tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Mungkin salah satunya Yaitu Burung berkutut lokalamnya Membawa aura negatif Nah itu salah satunya Sumpok Tiba-tiba Tidak enak Tiba-tiba tidak nyaman Nah itu menjadi salah satu Ciri pertama Orang yang tidak cocok Ciri yang kedua Orang yang tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Atau kurang pas dengan burung berkutut lokalamnya Itu Di rumah Banyak Atau kita sering menjumpai Musibah yang Tidak Ada hentinya Nah itu salah satunya Ciri Orang yang tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Wibarnya musibah bertubi-tubi Muncul tidak ada habisnya Nah setelah Membeli burung berkutut lokalam Itu salah satunya Munculnya musibah bertubi-tubi Itu ciri yang kedua Ciri yang ketiga Ciri yang ketiga Apabila orang tidak cocok memelihara burung berkutut lokalam Sering muncul Makhluk takasat mata Di Area rumah kita Atau di sekitar rumah kita Itu salah satu tanda Apabila kita tidak cocok Memelihara burung berkutut lokalam Nah itu munculnya Makhluk-makhluk takasat mata itu ya Mungkin bawaan Atau memang Wujud kedua dari burung berkutut tersebut Karena Konon Burung berkutut lokalam itu Yang memiliki energi negatif Mereka Memang bisa hidup Di dua alam Kita tidak tahu Mungkin Kita beli ya Biasa-biasa saja Ternyata Setelah membeli malah Jadinya kurang bagus Itu Tanda ketiga Tanda keempat Yang Dimiliki Atau Dirasakan Oleh Sang pemilik Jika tidak cocok Biasanya Burungnya Tidak mau Cina Jadi burung Semenjak mungkin Sudah dipelihara Mungkin lebih dari Satu tahun Tapi burungnya itu Tidak mau manggung Tidak mau Cina Itu mungkin Ya itu salah satunya Mungkin adanya benturan Aura Sang pemilik Dengan burung Perkutut tersebut Jadi burungnya tidak Selaras Susah selaras Dan Tidak mau Dipelihara Jadi Reaksi dari Burung Perkutut tersebut Burungnya Gelabak terus Sudah dipelihara Lama Tapi masih Gelabak Masih liar Yang berikutnya Burungnya Tidak mau Manggung Atau tidak mau Ngkacor Itu menjadi Ciri yang Keempat Orang yang Tidak cocok Memelihara Burung Perkutut Lokalalam Biasanya Itu Sering terjadi Di Awal-awal Orang memelihara Burung Perkutut Lokalalam Yang Tidak mengetahui Atau tidak memahami Mana burung Perkutut Lokalalam Yang Bagus dipelihara Dan Tidak Bagus Dipelihara Karena Masing-masing Burung Perkutut Lokalalam Kita Ketaui Bersama Mereka Berasal dari Aram Liar Sana Mereka Pasti Membawa Aura Entah Aura Negatif Entah Aura Positif Tergantung Pintar-pintar Bagaimana Menyiasati Burung Perkutut Tersebut Kalau memang Tidak Pas Tidak Cocok Dilepas Liarkan Saja Daripada Tidak Karu-Karuan Itu Ciri Yang Keempat Ciri Yang Kelima Biasanya Sang Pemilik Selalu Dihinggapi Mimpi Buruk Apabila Setelah Membeli Burung Perkutut Lokalalam Yang Masih Baru Kita Tempatkan Di rumah Kita Sang Pemilik Selalu Dikasih Mimpi Buruk Yang Tidak Henti-hentinya Ibaratnya Mimpi Buruknya Kalau Satu Dua Hari Tidak Apa Namanya Mimpi Kadang Namanya Bunga Tidur Kadang Bagus Kadang Tidak Tapi Ini Sering Durasinya Atau Sering Bermimpi Buruk Itu Salah Satunya Ciri Orang Yang Tidak Cocok Memelihara Burung Perkutut Lokal Itu Kelima Ciri Yang Telah Kami Sebutkan Apabila Ada Rekan Rekan Dan Teman Teman Jangan Sampai Merasakan Atau Menjumpai Hal Hal Kayak Gitu Lebih Baik Ya Kalau Memang Sudah Merasakan Lebih Baik Dilepas Liharkan Saja Burung Perkutut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh